Nih, gue pengen coba dulu kue yang biasa Biasa wajinya deh nih Oke guys, jadi hari ini gue masih di daerah BSD lagi Dan hari ini gue bakal nge-review salah satu tempat makan penjual baso aci Yang gue liat di Google, gue nemuin ini di Google Maps sih Dan reviewnya tuh bagus banget 4,8 dari 5 ya, itu bagus banget sih 4,8 Nah, ini letaknya ini Letaknya ini itu deket banget sama seblak yang waktu itu pernah gue review Seblak gaul ya Itu persis, kalau seblak gaul kan itu masuk ke dalam gang Ini tuh persis di depan gangnya Ini dia baso aci exit Ya, sebenernya waktu itu gue udah pernah lewatin Gue udah pernah pengen review Cuman waktu itu tutup Dan gue akhirnya DM DM beberapa lama baru dibalas Dan akhirnya gue janjian sama pemilik atau pengelola gitu Gue janjian hari ini untuk nge-review baso aci exit ini Ya udah, daripada lama-lama Kita langsung aja review baso aci exitnya Yuk Ini dia guys, ini rada gerimis ya Permisi Aku video ya Ini dengan mas siapa? Saya Agus Yang DM sama saya ya? Iya betul Mantap, jadi baso aci ini mas ya? Iya betul Boleh liat ga? Ini topengnya Ini ayam ya? Ini ayam-ayam keronggungan Sayap Ada ceker Ini? Ini baso acinya Beuh, ini baso aci Ini baso aci juga kan? Ini baso aci biasanya Ini? Tulang rangu Tulang rangu tuh tulang halus ya dalemnya? Iya betul Terus ini somain? Iya somain ayam Somain ayam, mantap Porsi harga berapa mas? Kalau yang biasa Rp 10.000 itu udah komplit Iya Cuman tinggal tambah topping-toppingnya aja Topping ayam berapa? Kalau saya Rp 16.000, kromwan Rp 13.000 Ceker Rp 13.000 Oh di luar harga Rp 10.000 Jadi kalau itu Rp 26.000 lah ya? Iya Mantap Ke baso, ke remi Mana basonya? Banyak ya? Ini mas pemilik Alhamdulillah Hahaha Dia tuh ngakuinya pengelola tau Kenapa ngakuin saya pemilik gitu? Enggak Saya hanya titipan aja Iya asik Ini buka dari kapan mas? Kurang lebih ada satu setengah sih Satu setengah tahun? Awalnya sih cuangki yang dipikul itu Pak dari dulu masih pikulan? Enggak Jadi ada abang saya yang udah sukses di bidang itulah Iya Cuman kan kalau saya pribayi dasarnya enggak bisa mikul ya? Iya Yaudah saya kayaknya aja Buka gini mantep Terus waktu itu saya kemari, tutup waktu itu? Iya betul Karena saya tutupnya enggak nentu kan? Oh kan keluarga di Pelebuan Datu Oh masih asli mana? Asli sana? Saya asli Garut Asli Garut? Oh iya Mas Waci garut kan? Iya Jadi ini bukanya enggak nentu nih? Pokoknya dalam sebulan itu Paling libur dua hari Oh libur dua hari? Balik ke sana? Balik Mantas deh Yaudah saya mau coba deh mas Dipada lama-lama Lihatnya sudah menggiurkan sekali Hahaha Mas Waci Ini cabainya ini Wah iya Ada cabai ada gorengan segala ya Sambelnya ada dua macem? Sambelnya ada dua macem Ini saya lihat di Google Map Review-nya bagus-bagus nih 4,8 Iya Jadi saya juga enggak tahu ya Emang awalnya dasarnya Atau tidak ya? Kaldunya kaldu apa? Kaldu ayam? Kuahnya pakai bawang goreng Oh gitu Terus sama rebusan itu buat isi waci itu Oh Dari sapi berarti ya? Iya sapi Kalau lemak kan ini apa namanya? Kuah kaldu sapi Agak aneh-aneh ke mulut gitu ya Ada di ojok online berarti? Ada justru yang rame itu di situ saya Oh di ojok online-nya Oke deh semoga dengan video ini makin rame ya Insya Allah Semakin banyak yang tahu Ada baso aci Eh belum tahu sih enak apa enggak? Saya belum coba Oh siapa? Hahaha Ada baso aci yang recommended di daerah teater BSD Baso aci eksis Baso aci eksis Eksis artinya apa? Eh biar selalu ada Selalu ada eksis ya Bahasa Inggris ya Oke deh Saya cobain Oke jadi ini dia baso aci-nya sudah siap untuk dimakan Dan gue pesen super komplit Ini banyak banget Lengkap Nah Asinya Bentar kita odak aduk satu-satu Aduh panas-panas-panas Nah ini ada baso Baso biasa Baso dagingnya Terus tentu saja ada baso aci-nya Ada sayap Ini ayam dikasih semuanya sih Gue pesen semuanya Ada kerongkongan juga Ada keker Ini tapi dipisah ya Sama ada tetelan Tuh Mantap Terus ada pilus ya Ini gorengannya ada Batagor lidah juga Ada batagor yang biasa Tuh baso aci-nya tuh Dan ini kuahnya Kuahnya ini gue Yang ini memakai Telur Jadi kelihatannya lebih creamy Kental gitu Sama yang ini Ini kuah yang biasa tuh Nih gue pengen coba dulu Kuah yang biasa Aduh 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 Coba yang ini yang ini Yang pakai telur Aduh ini enak banget lagi Aduh Kita racik ya Ini belum gue racik aja udah enak banget Nih gue pengen pakein Juruk Juruknya dua deh Terus Nah Ini kata abangnya Ini ada sambal khusus disini Yang cuman hanya ada Di baso aci eksis Tuh Sambalnya Kita coba dikit aja ya Nah Katanya kalau makan baso aci eksis Harus pakai sambal yang ini Dan tentu saja ada Bubuk cabai Bubuk cabainya dikit aja Mantap Kita udah aduk Oke ini sudah gue racik Kita cobain kuahnya Aduh enak 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 banget guys Jadi gue bahas dulu ya Untuk kuahnya Jadi kuah yang original itu Kuahnya itu Gurihnya enak banget Nagih banget Apalagi disajikannya dengan Panas-panas ya Itu gurihnya Mantep banget Gue pencinta asin dan gurih Gue suka banget Dan ketika sudah diracik guys Ini makin enak guys Jadi makin tasty Kita rasa gurihnya itu Masih tetap berasa Karena emang basically Dia kuat ya Ditambah lagi dengan Asemnya si jeruk Dan pedesnya si sambalnya Itu makin nikmat banget Seriusan Sekarang gue pengen coba Gorengannya nih Ini gorengannya Gorengannya gak alat Gak tak keluar lidahnya Lalu sih gorengnya Bisa denger kan Betapa renyahnya Pilusnya Enak Basu acinya deh nih Wah Enak Enak banget Tiusan gak bohong Ini yang isinya tulang rangu tuh Di dalamnya ada Ada tekstur Kerutuk-kerutukan Si tulang mudanya Ini ya tekstur Basu acinya tuh Kenyal banget Matangnya sempurna banget Sempurna dari luar Sampai dalam tuh Sempurna banget Kenyalnya Enak Tiusan gak bohong Gue suka Ini comay ya Comaynya juga enak Wah Semuanya enak ini mah Kuahnya karena Udah ditambah dengan Setelur Jadi makin Enak gitu Creamy-creamy mantep Creamy-creamy telur Basunya Gue ke abisan kata-kata sih Semua part dari basu aci ini Enak Gak ada yang fail Kita pilih aja ini mantra guys Mantap rasa Udah gak usah panjang lebar deh Ini mantra guys Mantap rasa Seriusan Mantep Gue pengen coba ini sekarang Ayamnya Gue mau makan yang Apa sayap ya Mat mamam guys Lembut banget Enak banget Tentu saja Selain mantra Kita akuin juga ini No play-play Gak main-main Enak banget Dari segi harga Yang terjangkau banget Kualitas bahan-bahannya Yang no play-play Kalian harus coba sih Yang di Dara BS Ini Ini enggak Ini harus Harus banget di viralin Even Ini bisa menyaingi Basu-basu aci Basu aci yang pernah gue makan Di Garut Asli ya Ya emang Yang punya orang Garut Asli kok Dan emang Seenak itu Dan emang layak Layak Rating di Google 4,8 Itu layak banget Even kalau 5 pun Sempurna pun Layak juga Layak banget juga Mantra dan no play-play Ini sambil gue abisin Kita akhiris aja Video ini Gila Rating 4,8 dari 5 Itu emang Enggak bohong ya Di Google Kalau kalian yang mau nyobain Warga BSD Atau warga Jakarta Yang mau bela-belain Buat nyobain Basu aci eksis ini Langsung aja Dateng Deket banget Sama sebelah gaul Parkirannya luas ya Ada di Halaman Apa sih ini Kayak sekolahan Atau yayasan gitu Madrasah ya Kayaknya ya Pokoknya info dan alamat Terlebih lengkap Ada di kolom description Dan kalau kalian yang udah nyobain Basu aci eksis Akibat video ini Yang ketularan Virus aka Yang tentunya virus yang selalu bikin ngiler Langsung aja posting di IG Fit Atau di IG Story Kalian menggunakan Hashtag virus aka Tag IG goe Anak titik kuliner Follow juga instagramnya guys Dan yang belum subscribe Channel anak kuliner Langsung aja klik tombol subscribe Kalau kalian juga punya rekomendasi kuliner enak Menarik dan unik Seperti ini Langsung aja posting di bawah Selengkap-lengkapnya yang punya usaha juga Kalau mau gue datengin langsung aja komen di bawah Selengkap-lengkapnya Oke Dan akhir kata guys Jangan lupa mam-mam Bye-bye Mmm Bye-bye 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 Ros mais Bye-bye Bye-bye Bye Shrek